Langkahnya minyak goreng dan kebutuhan pokok jelang bulan Ramadan membuat ratusan warga dengan penuh antusias menyerbu pembagian sembako gratis yang dibagikan oleh salah seorang warga di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ratusan warga rela antri panjang di area Masjid Baitul Hikmah, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Meski harus antri panjang, namun hal tersebut tak menyurutkan antusiasme warga yang ingin mendapatkan bantuan sembako gratis yang dibagikan oleh salah seorang warga. Para warga bahkan mengaku senang lantaran mendapatkan bantuan berupa beras, gula, hingga minyak goreng yang kini harganya meningkat tajam sepekan jelang Ramadan. Tersedia 1.400 paket yang disalurkan bagi warga kurang mampu yang berada di 3 RW. Ini untuk warga yang tidak mampu. Intinya sih kerjuannya untuk memperkenalkan kepada orang-orang lain yang mempunyai uang lebih, untuk berbagi. Kenapa minyak goreng sama gula? Karena lagi sulit. Karena lagi sulit, pemerintah kita juga kan dimana-mana lagi mahal, makanya saya coba untuk berbagi untuk lingkungan. Rencananya pembagian ribuan paket sembako gratis ini akan digelar 3 kali dalam setahun. Dari Jakarta, Rio Manik, AI News melaporkan.